COVID-19 saat ini masih perlu dilacak dan diteliti. Akhir-akhir ini COVID-19 ditemukan pada spermatozoa pada pasien penyintas COVID-19 di Indonesia. Halo sahabat PNF, kami hadir kembali dalam tayangan edukatif kabar sains. Selama 4 bulan, mulai dari November 2020 sampai dengan Maret 2021, telah dilakukan pelacakan SARS-CoV-2 pada spermatozoa pasien penyintas COVID-19 di Indonesia. Kegiatan penelitian ini dilakukan atas kerjasama riset Hasil penelitian ini telah dipublikasikan pada Jurnal Internasional yang sementara ini bisa dibaca pada Jurnal Medical Archive Preprint 11 Oktober 2021. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan 34 relawan pria di atas usia 20 tahun di mana semua relawan dinyatakan pernah terjangkit virus COVID-19. Usia relawan yang tertua adalah 50 tahun sedangkan rata-rata usia relawan adalah 37,7 tahun. Saat riset ini dilakukan, semua relawan telah dinyatakan pulih dari COVID-19. Semua relawan tinggal di Indonesia. Kemudian bagaimana dengan hasilnya? Mari kita ikuti penjelasan selanjutnya. Sahabat PNF Channel, bagaimana hasil setelah 4 bulan pelaksanaan pelacakan? Persentase gejala dari para sukarelawan dapat dilihat pada tabel berikut. Setelah dilakukan rangkaian kegiatan mulai dari preparasi sperma, swab nasofaring, dan pembacaan pada mesin PCR, serta interpretasi hasil, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Sukarelawan yang dijumpai terdapat virus COVID-19 sebanyak 2,94%, sedangkan yang tidak terdapat virus COVID-19 sebanyak 79,41%. Hal ini sangat menarik karena virus COVID-19 ditemukan pada pria yang tanpa gejala. Selain itu, dalam pelacakan ini ditemukan 17,64% hasilnya belum dapat disimpulkan atau inkonklusif. Angka ini cukup tinggi dibanding dengan penelitian sebelumnya. Selain faktor teknis, penyebabnya bisa karena varian virus COVID-19 berbeda dengan virus saat dilakukan swab. Kelompok ini semua terjadi pada pria yang saat terinfeksi mempunyai gejala yang ringan, seperti anosmia dan hypochusia. Sahabat PNF Channel, pertanyaannya bagaimana virus SARS-CoV-2 berada pada sperma tozoa pria yang pernah atau sedang terinfeksi? Mari kita kaji kemungkinannya. Virus masuk ke dalam sel tubuh sangat tergantung dari aktivitas ACE2 receptor dan tempers. Selanjutnya, virus masuk ke dalam sistem reproduksi pria dan akhirnya virus COVID-19 bisa ditemukan pada sperma tozoa. Hasil pelacakan ini masih merupakan penelitian pendahuluan, yang mana masih diperlukan riset lanjutan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Seperti, satu, apakah virus merambat dari penularan yang lazim, yaitu saluran pernafasan atau ada mekanisme lain? Dua, apa semua varian virus COVID memiliki pola yang sama? Dan tiga, apakah bisa terjadi penularan melalui transseksual seperti virus HIV dan lain-lain? Sahabat PNF Channel, meski semua pertanyaan masih belum bisa terjawab, namun yang paling penting adalah penerapan protokol kesehatan secara ketat. 5M sangatlah penting. Dan juga pemeriksaan kemungkinan keberadaan virus di dalam tubuh melalui nasofaring atau sperma juga perlu dipertimbangkan. Demikian sahabat PNF yang terhormat, semoga tayangan ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik lagi terhadap virus SARS-CoV-2 atau COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya, nantikan tayangan berikutnya dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!